Israel dikabarkan sedang mempertimbangkan serangan balasan yang signifikan terhadap kilang minyak Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran pada selasa malam. Mengutip laporan Axios, pejabat Israel mungkin akan menyerang fasilitas produksi minyak dan situs strategis lainnya di Iran dalam beberapa hari mendatang. Para pejabat Israel juga sedang berkonsultasi dengan Amerika Serikat untuk merencanakan respons militer yang dapat mempercepat risiko perang regional di Timur Tengah. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan tidak mendukung serangan apapun yang dilakukan oleh Israel terhadap situs nuklir Iran. Namun Biden mengatakan dia telah menelpon para pemimpin G7 dan kelompok itu sedang menyusun pernyataan sebagai tanggapan atas serangan Iran ke wilayah Israel.